Nur Fauziah Elisman Nur Fauziah hadir Miss Nur Aini Hadir Miss Olivia Wahyu Hadir Miss Randy B. Suharsona Hadir Miss Ade Tiwi Wucinabemi Hadir Miss Adinda Aulia Latifah Hadir Miss Afifah Dewanti Hadir Miss Agil Hamda Hadir Miss Agil Ada Hadir Ada Aisah Nabilah Hadir Miss Alvin Hidayat Alvin ada Adanya Dianti Wardani Hottapea Dianti ada Belum Kumairah Mardiyah Kumairah Mardiyah Ada Dian Kurniatia Ilham Putra Hadir Miss Kumairah hadir Miss Namira Lanjut Kesa Melia Farma Dirmis Next Metamsha Aisa Ginteng Aisi Ginteng Metamia Miss Hadir Miss Metamia Aisi Ginteng Iya Miss Betul Miss Putiara Hayu Putiara hadir Miss Namira Dindal Lutain Hadir Miss Ada Ada Hadir Miss Regita Putri Azhari Azhari Regita ada Tasha Putri Sari Hadir Miss Sinti Zafira Hadir Miss Lanjut Sivi Aprilia Ada Sinti Zafira Hadir Miss Yumi Fadila Yumi Fadila Lestari Ada Hadir Miss Lanjut Adela Sekar Mingrum Hadir Miss Maaf Miss Ya kenapa Alvin Hidayah Tadi bilang Di grup kelompok kami Katanya dia Telat mungkin Miss Karena Doa untuk Ada cara doa Untuk kedua orang tuanya Lanjut Awliya Putri Hadir Miss Hadir Miss Belum Bela Zahra Maharani Bela hadir Miss Hafiz Ilham Hadir Miss Ada Oh ada Itu suaranya Hadir Miss Hilma Fawziah Hilma hadir Miss Hai Hai Rani Wulandare Hai Rani Hadir Miss Hai Rani Saksa Saksa Cerita Hai Rani Saksa Hadir Miss 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 Ya kenapa Awliya hadir tadi Miss Awliya Ya mungkin kita mulai saja ya Miss Miss Dian hadir Miss Aja kali ya You make Right Down In the chatting Zoom Ya Oke Miss Si Miss 9 9 9 This is for The Force group The right Topic about The Psicomotor In Bloom Taxonomy And last week We We have Discussed About Affective Taxonomy Affective Domain In Bloom Taxonomy But the First I have That Permiss With You To So Some Videos That You Have Made About Cognitive Taxonomy So I I Want Call You Or Wants To Volunteer And I Want To Give Score About About Active Active For The Student Active Or Not From The Students So Wanna Be The Volunteer To So For Or His Video The First Or I Want To You Or Wants To Be The Volunteer Tonight To So The Segment About The Videos Is About A Kind Of Exercise And Expline The Reason Why It Is Include In C One Knowledge And Little Creat At Bloom Taxonomy Direct Who Wants To Be The Volunteer Video Bisa Kan Di Zoom Kalau Enggak Ngadap Kalau Koneksinya Bagus Bisa Tampil Video Have You Finished Your Assignment Udah Selesai Udah Kan Batas Waktunya Sampai Tanggal 30 Kan Who Wants To Be Volunteer The First If There Is No Students Wants To Be The Volunt So I Wanna Call You One By One Randoms Names And I Wanna Call There Is No Students Names Okay I Wanna Make You To Be Co-host First You Are The Co-host Now And You Can Screen Start The Videos Okay Please Nanda I Can You Can You You Terima kasih. 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 I am Nanda Afriyan. In this location, I will explain to you about mathematics problems samples based on Bloom's taxonomy, especially in cognitive domain. Okay, before that, you know, in Bloom's taxonomy on cognitive domain, there are six levels from C1 until C6. C1, it is about remembering, then in C2, understanding, C3, applying, then C4, analyzing, then C5, it is about evaluating, and the last C6 is about creating. So, in this video, I will present the example of problems in each levels. And my question in each levels, it is related to the materials of surface area and volume of cylinder. So, that before I give you the materials, I will give you the materials. A cylinder is a cylinder that has to parallel, usually circular basis, connected by a curved surface. Pertama itu tentang materi apa itu tabung. Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua permukaan, biasanya berbentuk lingkaran, kemudian dihubungkan oleh permukaan yang melengkung, atau kita biasanya menyesalakan dengan selimut tabung. To clear this definition, you can see the picture of standard cylinder, which have height and radius. Then, the formula of surface area of cylinder equals 2PRH plus 2PR2. Then, the formula of volume of cylinder is equal to PR2H. So, we see the first levels is C1 remembering. The question is, why the formula for the volume of cylinder? So, the solution is V is equal to P times R square times H. So, why this question is classified to C1 or remembering? Because remembering is the ability used to recall previously learning knowledge in the form of terms, concepts, facts, formula, and methods. And in this question, students will try to recall the material they have learned about the formula for volume of a cylinder. Jadi, pertanyaan pertama itu, tuliskan rumus dari volume tabung. Ini termasuk tipe atau level dari kognitif volume yang pertama yaitu mengingat atau remembering. Karena mengingat itu adalah kemampuan untuk mengingat kembali materi yang telah dipelajari dalam bentuk istilah, konsep, fakta, rumus, dan metode. Dan terkhusus di pertanyaan ini, study di akan diminta untuk mengingat kembali materi tentang rumus dari volume tabung. Setelah itu, the question used operational first, white. Di samping itu, alasan kenapa dikalsifikasikan pertanyaan ini ke level 1 adalah karena menggunakan kata kerja operasional atau KKO, tuliskanlah, atau white. Then, the second level is about understanding. The question is, explain what is the difference, surface area and volume. So, this is a standard solution. Surface area is the total area of all the size of the object. While the volume of an object is the capacity of the contents of the object. Jadi, pertanyaan kedua yaitu tentang pemahaman. Pertanyaannya adalah, jelaskan apa perbedaan dari luas permukaan dan volume? Jawaban standarnya adalah, luas permukaan itu adalah luas total atau jumlah luas dari seluruh sisi benda tersebut atau permukaan benda tersebut. Sedangkan, volume dari sebuah benda adalah kapasitas isi dari benda tersebut. Why this question is classified to understanding? Because understanding is related to building and understanding from various sources such as message, reading, and communication. And understanding is related to the activity of classifying. To answer this question, brand will take information related to surface area and volume, then explain the difference of that, so that it will give a variety of answers. Jadi, pertanyaan ini diklasifikasikan ke level pemahaman. Kenapa? Karena pemahaman itu berkaitan dengan membangun sebuah pemahaman tentang perbagai sumber yang terima seperti pesan, bacaan, atau komunikasi. Selain itu, pemahaman itu berkaitan dengan aktivitas untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan atau membedakan. Sehingga, untuk menjawab pertanyaan ini, otak akan mengambil informasi yang berkaitan dengan loss permukaan dan volume, kemudian mencoba untuk menjelaskan apa perbedaan diantara keduanya. Sehingga pertanyaan ini bisa saja mempunyai jawaban yang beragam. Then, beside all that, this question, use operational verbs explain. Selain itu, alasan kenapa pertanyaan ini termasuk. Level kedua, itu understanding, karena menggunakan KKO atau tekerja operasional. Explain, ya itu jelas termasuk. Then, the seed levels just about applying. The question is to determine the surface area of cylinder with radius 10 cm and height 7 cm. So, the solution is to the surface area. So, students can substitute the radius and height in question to the formula. So, the result is 340 cm2. Jadi, untuk level ketiga, yaitu mengaplikasikan pertanyaannya adalah tentukan loss area dari sebuah tabung dengan jadinya 10 cm dan tinggi 7 cm. Jadi, siswa dapat menyelesaikan pertanyaan ini dengan mengaplikasikan rumus dari luas permukaan tabung. Sehingga nantinya didapatkan hasil 320 cm2. So, the question is, why does this problem is classified to applying? Because applying is the ability used in the form of use or applying the procedure in a certain situation, the brain will take information in a step and apply that information to solve the problem at hand. For the problem above, after knowing the problem about surface area of cylinder, the brain will look for memories about formula of cylinder surface. After that, it is applied to solve the problem. Jadi, kenapa ini diklasifikasikan ke aplikasi? Karena aplikasi itu kemampuan untuk menggunakan prosedur atau cara-cara di situasi yang pasti, situasi tertentu. Otak akan mengambil informasi, kemudian mencoba untuk mengaplikasikan informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Untuk permasalahan di atas, permasalahan tadi, setelah tahu permasalahannya tentang menentukan bos permukaan dari sebuah tabung, kemudian otak akan mengambil, akan mencoba mengingat kembali apa rumus dari bos permukaan tabung, kemudian menaplikasikannya untuk menyelesaikan persoalan. Beside of that, this question uses operational first determine. Samping itu, pertanyaannya juga menggunakan KKO atau kata-kata jawab perasalahan Determine, itu tentukanlah. Then, C4, analyzing. The question is, Ilham has a bottle like cylinder with radius of 10 cm and a height of 50 cm. Then, Ilham wants to fulfill the bottle with Pertamax. If the price of Pertamax or Pertamina station is 10,000 rupiah per liter, how much money should Ilham provide? Solve this problem correctly. Jadi, pertanyaannya adalah, Ilham mempunyai botol berbentuk tabung dengan jari 10 cm dan tinggi 50 cm? I'm sorry, this means Ilham or Omar. Ilham ingin untuk mengisi botol ini penuh dengan Pertamax. Jika harga dari Pertamax di CPU Pertamina dengan 10,000 per liter, berapa uang yang harus disediakan Ilham untuk agar botol itu penuh terisi dengan Pertamax? Selesaikan permasaannya dengan baik. So, the solution, we first do what is known. Then, we can solve first by using the flume of cylinder. The flume of bottle, we obtain 15,7 liter. And then, the price, we just start with 10,000 rupiah. So, the Ilham must provide 157,000 rupiah to fulfill the bottle is Pertamax. Jadi penyelesaiannya, kita buat dulu yang diketahui, so disoal. Kemudian kita buat dengan penitanya, maka jawabannya adalah, kita cari volume botol, yaitu volume tabung, di air kuadrat kali hal, kita substitusikan atau diketahui soal, kemudian kita peroleh, volumenya adalah 15,7 liter. Tentu harga dari 15,7 liter Pertamax, kita kalikan dengan 10,000. Maka harga 15,7 liter yaitu 157,000 rupiah. Sehingga Ilham harus menyediakan 157,000 rupiah untuk mengisi botol itu dengan penuh Pertamax. Why this question is classified to analyzing? Because in analyzing, its brain will take information at one step only to solve the problem. However, this step has not been able to solve the existing problems. So, other information is needed to help solve the problem. To solve the problem above, namely how much money is needed, Ilham must know the volume of the bottle he has, and to know how many liters of Pertamax will buy, so that Ilham can provide the money. Jadi, termasuk analisis, karena pertama otak akan mengingat kembali atau mengambil informasi untuk menyelesaikan pemasangan ini. Tetapi, untuk mengingat saja itu tidak cukup. Harus ada informasi lain yang dibutuhkan untuk agar berkaitan dengan pemasangan yang diberikan. Lebih khususnya, untuk memperoleh berapa banyak uang harus disediakan, Ilham must tahu terlebih dahulu volume botol, sehingga dia juga tahu berapa liter Pertamax yang akan dibeli. Besides that, this question uses operational verbs solve. Then, C5 is about evaluating. The question is, it is non-cylinder A with volume 1,500 V cm3 and have height 15 cm. Then, cylinder B with surface area 500 V cm2 and have radius 10 cm. Are cylinders A and B the same size cylinder? Compare it. Jadi, pertanyaan yang kelima, yaitu tentang evaluasi diketahui tabung A dengan volume 1,500 V cm3 dan mempunyai tinggi 15 cm. Kemudian, tabung B mempunyai luas permukaan 500 V cm2 dan mempunyai jari-jari 10 cm. Apakah tabung A dan B memiliki ukuran yang sama? coba bandingkan. So, this is the solution of this problem. You must write the noun from question. Then, first, you solve the volume of cylinder A with the formula and you will obtain the radius is 10 cm. And in cylinder B, you must use the formula of surface area of cylinder B. Then, you substitute as a noun from question. Then, you will get the height is equal to 15 cm. Thus, we obtain the radius of A is equal to radius of B equals 10 cm. And, H A is equal to H B equals 15 cm. So, cylinder have same size. Jadi, untuk menjawabnya, pertama kita buat apa yang diketahui oleh soal. Kemudian, kita lihat volume tabung A, yaitu sublimatus V. Jadi, kita masukkan ke rumusnya, substitusi ke rumus vr2H, tingginya adalah numero 100 cm. Sehingga kita, secara aljabar, dipoleh jari-jari-jari-jari adalah 10 cm. Kemudian, itu juga dengan tabung B, tabung B, yaitu kita tuliskan rumus sumber permukaan, substitusi yang digunakan adalah soal, dan digunakan nanti tingginya 16 cm. Jadi, kiri tabungnya memiliki ukuran yang sama. Why this question is classified to evaluating? Because in evaluating, it's a problem that demands a decision This decision is made after analysis To answer the questions above, it's necessary to know what relationships exist and what formulas can be used Jadi, pertanyaan itu golong ke evaluasi karena permasalahannya membutuhkan keputusan Keputusan itu bisa dibuat setelah adanya analisis Untuk menjawab pertanyaan di atas, itu dibutuhkan untuk mengetahui apa hubungan yang terdapat di dalamnya Dan apa juga rumus yang bisa digunakan Based on that, this question is operational perhaps compared Sampai itu, pertanyaannya juga menggunakan kata-kata jawab personal, yaitu bandingkanlah Sehingga pertanyaannya tergolong ke evaluasi The last is C6, creating The question is, create the relationship between surface area and volume of cylinders in mathematics The solution is start from writing the formula of surface area and volume of cylinders Then find the relationship Jadi, di pertanyaan ini, kesua diminta untuk membuat apa hubungan dari luas permukaan dalam volume yang tabung dalam matematika Secara matematika Secara matematika Kita akan memperoleh jari-jarinya nanti Diperoleh rumus luas permukaan sama dengan 2 dikali akar V per VH dikali VH tambah V per H Itu kita nangkau dengan rumus 2 Jadi, rumus 2 ini merupakan hubungan antara volume dan luas permukaan Sehingga untuk mencari luas permukaan Kita bisa langsung mencarinya jika diketahui di soal volume dan tinggi dari tabung Jadi, rumus 2 merepresentasikan hubungan antara volume dan luas permukaan tabung Jadi, pertanyaan ini termasuk level 6 yaitu membuat Karena membuat itu adalah memadukan bagian-bagian untuk menjadi sesuatu yang baru Atau original product Jadi, produk yang baru Dan di permasalahan ini, siswa diminta untuk membuat rumus baru Untuk menemukan hubungan antara luas permukaan dan volume tabung Di samping itu, pertanyaannya juga menggunakan kata kerja operasional Buarlah Oke, it's all for me Sorry for mistakes Thanks for your attention Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh That's right Bagus sekali Contoh-contohnya menjelaskan you explain that clearly I think this is good And I can understand clearly too Ya, iya, udah bagus seperti itu Kalau tadi ditajikan, mungkin karena udah malam ya Kita lanjut untuk nantai itu sudah benar satu contohnya Mulai dari understanding, knowledge, understanding sampai create I hope all of you can make the exercise and can explain Tapi sometimes between us, among us, this is have different view Nah, itu biasa terjadi tuh Kadang kita anggapnya itu knowledge or understanding Sometimes how to get the surface aware to rectangular with sight is equal to five This is apply or understanding or knowledge Nah, itu kadang beda-beda orang mikirinnya Nah, kadang sebutkanlah luas dari Kadang-kadang applying itu agak tinggi levelnya Nah, itu kita harus Apa ya Harus punya reason gitu You must have the reason why you classify into that level Kalau ada orang nanya And you can answer that But this, I think this Very good I think I like to teach in this class Because all of you have effort to follow and make the exercise Until now, yeah This is the five meeting, I think And I have to get a good view to this class for the assessment learning So, we now to go to the presentation for the fourth group About the cognitive aspect in Bloom Taxonomy For the fourth group of times is yours Okay, anggotanya ya Ibu belum Ibu belum 4 itu Indah Ramadhani Aditape Benar ya Iya, hadir Miss Indah Ramadhani Indah Ramadhani Okay I wanna make you to be kokos Ini orang tua pada heran gak sih di rumah Udah larut malam kayak gini masih nicht Zamzum Zamzuv Anigla Sebene Alvin Benar My co-host Dan Umaira 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 all of the members of our group in here in this room ada semua anggotanya Adit ada miss oke ada semua ibu panggil lah ya siapa tahu nggak ada Indah Ramadhani ada Adela ada miss Alvin ada Alvin ada ada miss ada lajeringan sedikit miss ada miss apakah sudah kelihatan miss sudah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good evening miss and friends so tonight we will discuss about bloom's taxonomy of the psychomotor domain let me introduce my group we are for we are from group four there are Adela Sekarningrom, Halvin Nidayat, Humairah Mahdiah, and the last is me Indah Ramadhani Adit okay for the first material will be present by Adela to Adela time is yours okay thank you Indah okay miss and friends i will explain about bloom's taxonomy of the psychomotor domain what is psychomotor domain psychomotor domain is an area related to aspect of physical skills the psychomotor domain is action based and basically means changing or developing behavior or skills the psychomotor domain includes physical movement coordination and the use of motor skill areas apa itu rana psikomotorik? rana psikomotorik ini merupakan rana yang berkaitan dengan aspek keterampilan fisik rana psikomotorik didasarkan pada tindakan dan pada dasarnya berarti mengubah atau mengembangkan perilaku atau keterampilan keterampilan ini dimulai dengan pengamatan dan kemudian berkembang menjadi penguasaan rana psikomotorik meliputi gerakan fisik koordinasi dan penggunaan area keterampilan motorik pengembangan keterampilan ini memerlukan latihan yang terukur dari segi kecepatan ketepatan jarak prosedur atau teknik dalam pelaksanaannya next dah there are seven different levels p1 to p7 in psychomotor domain the first level is perception or p1 the second level is read readiness or p2 the third level is guided response or p3 the fourth level is mechanical response or p4 the fifth is complex overt response or p5 the sixth is adaptation or p6 and the last level is creativity or p7 okay the last level the first level is perception or p1 perception is the ability to use sensory cues to predict something there are operational verbs in this level are detecting, preparing, selecting, connecting, describing, and others tingkatan yang pertama yaitu persepsi persepsi ini adalah kemampuan untuk menggunakan isyarat-isyarat sensoris dalam memperkirakan suatu hal penggunaan alat indera sebagai rangsangan untuk menyeleksi isyarat menuju terjemahan contohnya saja ketika kita di dalam suatu ruangan ber AC jika kita merasa kepanasan maka kita akan menurunkan suhu AC di ruangan tersebut ada pun kata kerja operasional yang digunakan di dalam tingkat ini yaitu mendeteksi, mempersiapkan, memilih, menghubungkan, menggambarkan, dan lain-lainnya next dah the second level is readiness or p2 at this level students have the ability to prepare themselves both physical and mentally and also emotionally to face something the operational verbs in this level are starting, initiating, helping, showing, preparing, and others tingkatan yang kedua yaitu kesiapan atau p2 pada tingkat ini peserta didik memiliki kemampuan untuk mempersiapkan dirinya baik itu secara fisik, mental, dan juga emosional untuk menghadapi sesuatu contohnya yaitu dalam melakukan sebuah pekerjaan maka siswa melakukannya secara berurutan ada pun kata kerja operasional atau KKO yang digunakan di dalam tingkatan ini yaitu memulai, mengawali, memprakarsai, membantu, memperlihatkan, mempersiapkan, dan lain-lainnya next dah the third level is guided response or P3 at this level students already have the ability to perform a movement according to the example given the operational verbs in this level are imitating, assessing, following, trying, practicing, and others tingkatan yang ketiga yaitu gerakan terbimbing atau P3 pada tingkatan ini peserta didik telah memiliki kemampuan untuk melakukan suatu gerakan sesuai dengan contoh yang telah diberikan sebelumnya tahap awal dalam mempelajari keterampilan yang kompleks termasuk di dalamnya imitasi dan gerakan mencoba-coba misalnya saja pada saat peserta didik itu membuat pola lingkaran yang telah dipraktekan oleh gurunya sebelum memulai kegiatan ada pun kata kerja operasional pada tingkatan ini yaitu meniru, mengikuti, mencoba, mempraktekan, mengerjakan, dan lain-lainnya next dah The fourth level is mechanical response or P4 The level where students have the ability to perform movements without paying attention to the examples given because they have been trained sufficiently The operational verbs in this level are to operate, build, install, dismantle, repair, and others Tingkatan yang keempat yaitu gerakan yang terbiasa Pada tingkatan ini peserta didik sudah memiliki kemampuan melakukan gerakan tanpa memperhatikan contoh yang diberikan karena sudah dilatih secukupnya Peserta didik juga membiasakan gerakan-gerakan yang telah diberikan oleh gurunya sehingga dia tampil dengan meyakinkan dan cakep Contohnya yaitu ketika peserta didik menggunakan komputer ketika dia sudah terbiasa maka dia tidak perlu lagi melihat contoh yang diberikan oleh gurunya apapun kata kerja operasional atau KKO pada tingkat ini yaitu mengoperasikan, membangun, memasang, membongkar, dan lain-lainnya Okay, that's all from me I will back to Indah Ramadhani Okay, thanks Della for your explanation The next material will be present by Humaira Mahdiah To Humaira, time is yours Thank you very much Okay, thank you Indah I will continue The presentation Yang kelima itu ada complex of first response atau P5 The level where student already have the ability to do their skills in doing something Where this can be seen from the speed, accuracy, efficiency, and effectiveness Effective sense The operational verb operate, build, install, dismantle, repair, and other Yang kelima ini ada gerakan yang kompleks Atau P5 Tingkat gerakan yang kompleks adalah tingkat di mana peserta didik sudah memiliki kemampuan untuk melakukan kemahirannya dalam melakukan sesuatu Di mana hal ini terlihat dari kecepatan, ketepatan, efisiensi, dan efektivitasnya Semua tindakan dilakukan secara spontan, lancar, cepat, tanpa ragu Contohnya adalah pada saat membongkar atau memakai kembali peralatan penyorgeran Secara cepat dan tepat Serta keahlian siswa dalam bermain piano Ada pun kata kerja operasional atau KKO yang digunakan pada tingkat ini adalah Mengoperasikan, membangun, memasang, membongkar, memperbaiki, melaksanakan sesuai standar, mengerjakan, menggunakan, merakit, mengendalikan, mempercepat, memperlancar, mencampur, mempertajam, menangani, mengorganisir, membuat draft atau sketsa, mengukur, dan lain-lain Selanjutnya ada yang ada P6 atau adaptation Adaptation adalah level di mana student mempunyai kemampuan untuk memperbaiki kemampuan dan memperbaiki kemampuan dan memperbaiki kemampuan dengan apa yang perlu Penyesuaian pola gerakan atau adaptasi Penyesuaian pola gerakan atau adaptasi Serta didik memiliki kemampuan mengembangkan keahlian dan memodifikasi pola sesuai dengan apa yang dibutuhkan Contohnya, peserta didik yang berpengalaman di dunia penyeloderan mencoba melakukan last besi dan berhasil Kata kerja operasi pada tingkat ini adalah mengubah, mengadaptasi, memvariasikan, merancang kembali, memodifikasi, dan lain-lain Selanjutnya Creativity atau P7 Creativity adalah level di mana student mempunyai kemampuan untuk membuat kemampuan baru Building, creating, combining, dan so on Kreativitas atau P7 Kreativitas adalah tingkat di mana peserta didik memiliki kemampuan untuk menciptakan pola baru yang sesuai dengan kondisi atau situasi tertentu Dan juga kemampuan mengatasi masalah dengan mengeksplorasi kreativitas diri Contohnya adalah Peserta didik dapat membuat formula baru, inovasi baru, serta produk baru Selain itu Contoh lainnya adalah ketika penyeloder Seseorang bisa melakukannya dengan cara baru yang lebih efisien ketimbang secara konvensional seperti yang dibuku Kata kerja operasi pada tingkat ini adalah Merancang, membangun, mencipta, mendesain, memperkarsai, mengkombinasi, membuat, dan lain-lain Sekian penjelasan dari saya, saya kembalikan kepada moderator Oke, terima kasih, Humaira, for your explanation The next material will be present by me The examples of blue taxonomy of psychomotor domains in mathematics First, perception or P1 The example is in learning mathematics In mathematics, the teacher asks students to detect rectangular objects in the classroom This is included in the level of perception Why? Because students use their sense of sight in looking for rectangular objects around them Contoh dari persepsi ini Di dalam pembelajaran matematika Pendidik meminta peserta didik untuk mendeteksi benda-benda yang berbentuk segi 4 di dalam ruang kelasnya Kenapa ini termasuk dalam level persepsi? Karena peserta didik menggunakan indra penglihatannya dalam mencari benda-benda yang berbentuk segi 4 di sekitarnya Next, readiness or P2 The example is Before starting mathematics lessons Students prefer arts and compasses to study To study material and angle measurement This is included in the level of readiness Because students prefer themselves to learn angle measurement material By bringing the right equipment with the material to be studied Nah, contoh Dalam Kesiapan ini Sebelum memulai pembelajaran matematika Peserta didik mempersiapkan busur dan jangka untuk belajar materi mengenai pengukuran sudut Kenapa ini termasuk dalam level kesiapan? Ini termasuk karena peserta didik mempersiapkan dirinya untuk belajar materi pengukuran sudut dengan membawa peralatan yang tepat dengan materi yang akan dipelajari Okay, next guided response or P3 The example is In learning the angle measurement material Students follow the teacher way of using an arc to measure angles Why did this include the level of guided response? Because students make movements according to the direction of the EDF Nah, contoh dalam Contoh dalam gerakan terbimbing ini Karena dalam pembelajaran materi pengukuran sudut Peserta didik mengikuti cara pendidik dalam menggunakan busur untuk mengukur sudut Kenapa ini termasuk dalam gerakan terbimbing? Karena peserta didik melakukan gerakan sesuai dengan arahan dari pendidik Okay, the next example will be presented by Alvin To Alvin, time is yours Okay, Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you so much, Indah Let me continue this The mechanical response At the time of learning, when I give a question about measuring angle in flat shape Students can already use an arc to measure the angle of the plane equation Contoh dari mechanical response ini adalah Pada saat pembelajaran, ketika diberikan soal tentang pengukuran sudut pada sebuah bangun datar Peserta didik sudah bisa menggunakan busur untuk mengukur sudut bangun datar yang ada di soal Ini termasuk dalam tingkat gerakan mechanical response karena peserta didik sudah bisa menggunakan busur tanpa harus dibimbing oleh pendidik lagi Mungkin contoh lain yang lebih sederhana dari mechanical response ini adalah seperti kayak berkendara di rute yang sering kita lalui Jadi teman-teman sekalian ada yang pergi sekolah di jalan merasa bengong, ngantuk, ngalamun, nggak fokus tapi selamat juga sampai setujuan tanpa kecerakaan sedikitpun itu juga bisa dibilang dengan mechanical response tubuh kita sudah mengingat keadaan itu Oke, next, Indah Kompleks offered respon When educator give practice question about misluring angles students are already proficient in using above to answer the question given quickly and precisely di gerakan yang kompleks ketika pendidik memberikan ketika pengajar memberikan latihan soal tentang pengukuran sudut peserta didik sudah mahir menggunakan busur untuk menjawab soal-soal yang diberikan secara tetap dan juga tepat ini termasuk dalam tingkat gerakan yang kompleks karena pada tingkat ini peserta didik sudah mahir menggunakan busur-busturnya sehingga soal bisa dijawab dengan cepat dan tepat Oke, selanjutnya The next one is adoption The teacher gives several sheets of papers to students and ask students to vary the papers into several fact sheets that have right angles Yang keenam, kita punya adaptasi Disini contohnya pendidik memberikan pendidik memberikan beberapa lembar kertas kepada peserta didik dan meminta peserta didik untuk memvariasikan kertas tadi menjadi beberapa bangun datar yang memiliki sudut siku-siku Ini termasuk dalam tingkat adaptasi karena peserta didik memprodukasi kertas tersebut menjadi bentuk bangun datar yang diinginkan oleh pendidik itu sendiri Oke, next The last one we have creativity One 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 The last question, the last second question, silahkan yang lain, lanjutin kayaknya dia kehilangan sinyal. Oke Miss, I will continue the open explanation. The last is creativity or V7. The example is, when learning about cubenet, students are able to create different and different patterns of cubenet from their friends without the help of the teacher. Nah, jadi contoh pada kreativitas ini, ketika pembelajaran mengenai jaring-jaring kubus, peserta didik mampu menciptakan pola jaring-jaring kubus yang berbeda dengan teman-temannya, tanpa dibantu oleh pendidik. Ini termasuk dalam tingkat kreativitas, karena pada tingkat ini, peserta didik memiliki kemampuan untuk menciptakan pola baru dengan mengeksplorasi kreativitasnya sendiri. Oke, maybe that's all from our group. Before I open the P&A section, maybe is there any suggestion or comments from you friends or maybe from Miss? Apakah ada teman-teman yang mau memberikan saran atau komentar? Oke, Miss? Oh, Agil. Oke, to Agil, time is yours. Thank you. I have a little suggestion. Maybe the style of the presentation can be more bright. For this night, the dark time is not good enough, I think. Thank you. Okay, thank you, Agil. The next is Adek TV. To Adek, time is yours. Okay, thank you, Indah. I want to ask to group four about, I'm still doubt about P6 and P7 levels, yaitu adaptation and creativity. Kreativity. Tadi, dari kelompok keempat menjelaskan bahwa adaptation itu mampu mengembangkan keahlian dan creativity itu memunculkan ide baru. Nah, dari contoh yang diberikan Alvin dan Indah tadi, P6 itu yaitu siswa dapat menemukan bangun datar dari lembar kertas yang diberikan oleh sang guru. Dan P7 itu siswa dapat menemukan jaring-jaring kubus dengan pola yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Di sana Adek masih melihat apakah P6 dan P7 ini kayak masih sama gitu. Kan P6 itu sama memunculkan inovasi baru juga gitu. Maksudnya tuh siswa juga memunculkan kayak lembaran kertas tadi, siswa juga memunculkan inovasi bahwa. Maksudnya tuh siswa juga menemukan, apa, pertanyaan Adek, apa perbeda, bisa kelompok 4 lebih detail menjelaskan perbedaan dari P6 dengan P7. Terima kasih. Oke, thanks Kade. Is there any question? Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Tumeta Mia, time is yours. Oke, terima kasih kepada P4. So, I wanna ask to, I think tadi pas Alvin mendelaskan example for P4 and P5, Kedua example-nya kurang lebih sama yaitu ketika dikas guru memberi soal tentang pengukuran sudut, lalu peserta didik sudah bisa memakai busur tanpa harus dibimbing lagi. Dan contoh untuk P5-nya juga seperti itu. So, I wanna ask is, can you give another example to differentiate example for P4 dan P5? Terima kasih. Okay, thanks, Meta Mia. Is there any question? To Tasia, time is yours. Thank you, Indah. I want to ask to group four, what is the difference between the mechanical response and complex over-response? Because I see in the table of the operational verb are similar. Jadi, apa sih perbedaan dari mechanical response dan complex over-response? Karena kalau dilihat dari tabelnya, kata kerjanya itu, kata kerja operasionalnya itu hampir sama. Terima kasih. Oke, thanks Tasya. Oke, apakah ada yang masih ingin ditanyakan, teman-teman? Sepertinya tidak ada, jadi kami minta waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Oke, maybe Adela want to answer that from Tasya's question. So, Adela, time is yours. Oke, thank you, Indah. I will try to answer Tasya's question. Apa perbedaan antara P4 atau gerakan yang terbiasa, mechanical response, dan gerakan yang kompleks atau complex over-response? Karena di dalam tabel KKO-nya hampir sama. Jadi, menurut kelompok kami, dari pemaham kami ini, antara P4 dan P5 ini memiliki perbedaan, yaitu kalau di P4 itu, peserta didik itu masih memiliki kemungkinan dalam melakukan suatu hal itu terjadi kesalahan. Tapi kalau di P5 itu, dia sudah lebih mahir, lebih handal, sehingga kinerjanya itu lebih cepat, lebih baik, dan juga lebih akurat. Kata kerja di dalam P4 dan tingkat P4 dan P5 ini memang hampir sama. Tetapi, mekanismenya itu akan memiliki kata keterangan atau kata sifat yang menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan pada ketingkatan P5 itu lebih baik dan lebih akurat. Maybe that's all for me. Sorry for my mistake. I will turn back to Indah. Oke, thanks Adela. Maybe ada tambahan dari teman-teman yang lain? Oke, how about you, Tasya? Oke, Adela, thank you for the answer. Oke, thanks Tasya. Oke, thanks. Oke, I want to answer from Adek question. Tadi adek nanya yang di P6 sama P7 itu kelihatannya mirip karena kayak sama-sama menemukan sesuatu yang baru gitu. Nah, kalau di, saya ulang, saya jelasin ulang lagi, kalau di P6, itu tadi kan pendidiknya memberikan beberapa lembar ketep pada peserta didik. dan meminta peserta didik untuk membariasikan ketep pada peserta didik menjadi beberapa bangun datar yang memiliki sudut-tipu-tipu. Nah, di sini kan P6 ini adaptasi. Adaptasi yang diinginkan di sini itu peserta didiknya itu seperti mengaplikasikan pemahamannya sebelumnya tentang sudut melalui kertas-kertas tersebut. Jadi, kertas itulah yang akan dimodifikasi oleh peserta didik menjadi beberapa bentuk bangun daftar. Nah, jadi, itu maksud adaptasinya itu. Karena adaptasi ini penyesuaian pola gerakan. Jadi, pemahaman sebelumnya tentang sudut siku-siku itu diaplikasikan melalui kertas, sehingga kertas itulah yang akan dimodifikasi oleh peserta didik. Sedangkan di P7, kreatifitas. Nah, di sini peserta didik itu diminta untuk menciptakan pola yang baru, yang emang benar-benar belum ada ataupun berbeda dengan punya temannya. Jadi, di sini kreatifitasnya itu, kemampuan itu untuk menciptakan pola baru. Jadi, sebelumnya peserta didik ini sudah memiliki pengetahuan tentang apa itu jaring-jaring bubos. Tapi, di sini gurunya meminta kreatifitas peserta didik untuk menciptakan sesuatu yang baru. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, apakah ada tambahan dari teman-teman yang lain? Bagaimana, Adek? Apakah masih ragu dan bingung? Terima kasih, Indah, untuk jawabannya. Apakah sudah cukup, Adek? Sudah, Indah. Terima kasih, Indah. Terima kasih, Adek. Dan pertanyaan terakhir. Kita jawabannya oleh Alvin. To Alvin. To Alvin, jawabannya metamia, Ben. Pertanyaan dari metamia tadi. Untuk pertama, izinkan Alvin untuk mengulangi pertanyaannya. PN6 dan P7 bedanya gimana? Dan coba kasih contohnya. P4 dan P5 bedanya. Pertanyaan metamia. Gerakan-gerakan-gerakan dasar yang diajarkan dari guru. Sedangkan yang P5 itu gerakan yang lebih kompleks. Di mana murid tidak harus sekedar bisa, tapi juga harus melakukan sebuah tugasnya dengan secara cepat maupun tepat. Gimana, Alvin? Oke, Alvin. Sudah cukup gelas. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih, Alvin dan metamia. Mungkin Ibu akan memotong ya. Karena sudah malam banget. Ini sudah 9.6. Apa namanya, Ibu senang sekali. Kayak gitu maksudnya. Tapi masih ragu ini semuanya, masih belum clear. Tapi nanti dipertegas lagi di pertemuan ke-5 ya. Gitu. Memang gitu tuh yang caranya. Cara menanyakan how about the aspect ya. P4 itu gimana sih, P5 itu. Kalau psikomotor sendiri itu memang kan gerakan ya. Gerakan kita gitu kan. Tapi tadi tuh belum clear. Yang P4, P5, P6, P7 itu. Tapi yang nanyanya, yang jawabnya sudah fokus. On the topic gitu. Dan mereka fokus. Apa bedanya. Ibu pengen ya. Kalau tadi itu contohnya masih keluar. Keluar apa namanya gitu ya. Beda-beda. Have variance. Maksudnya tuh gini. Dalam satu topik gitu ya. Paling gampang itu pasti menggambar kan. Menggambar. Drawing gitu ya. Misalnya menggambar sudut. Ada pernah ingat menggambar sudut istimewa. Bapak belajar apa itu? Gimana tuh SMP-SMA? Atau kalian boleh pilih topik apa aja lah. Tapi dalam satu topik, coba buat psikomotor P1 sampai P7. Ibu akan menunjukkan video. I ever did exercise but make the student do something ya. Do something. Jadi ada 5 sampai 6 variasi dari cara siswa itu melakukannya. Jadi ibu punya jaring-jaring. Jaring-jaring kukus. Kemudian jaring-jaring kukus itu ibu beri nomor. Berarti ada 6 ya. 1 sampai 6 gitu ya. Nah ibu tanya kesiswanya itu. Kesiswanya itu kira-kira ketika jaring-jaring itu dipertemukan. Tapi nomornya ngacak. Diacak nomornya satunya itu di mana letaknya. 2 itu di mana. 3 itu di mana. Dan 6 itu sampai di mana letaknya. Ketika disatukan. Ketika disatukan. Ibu mau sisi mana yang sisi angka berapa. Yang akan membentuk sudut. Tapi jumlahnya paling gede. Gerti maksudnya. Atau bingung. I'm confused. Do you confused about my explanation? Bingung or understand? I ever do that in the. Apa tuh? Senior high school. Junior ya. SMP ya. Junior high school in Bandung. Kota Bandung gitu ya. This is my, 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 apa namanya, preliminary, preliminary, my dissertation preliminary. I look, I have looked the psychomotor of the students, all of the student junior high school in Bandung, all of junior high school in Bandung, tapi yang public, yang negeri gitu ya. Nah, ibu buat soal, ibu kasih nomor gitu ya. Ibu kasih nomor, jari-jari kubusnya. Kemudian, siswa itu melakukan dengan cara masing-masing untuk menemukan mana sisi yang jika dipertemukan akan membentuk jumlah paling gede sudutnya. Berapa sisi kira-kira yang akan bertemu? If you wanna, guys, menebak itu kira-kira berapa sisi tuh, kalau ditemukan akan terbentuk sudut. Kalau ada nomor, membentuk sudut kira-kira berapa buah sisinya? Ini, ini, sama depan atau terserah, kira-kira berapa buah sudutnya akan terbentuk? Eh, sisinya akan membentuk sebuah sudut. Tuh, masa gitu, memikirkan itu, masih bingung? Ada jaring-jaring ya, jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus, tau? Do you know, jaring-jaring kubus, kan? Kalau kubus dibuka, tekan jadi jaring-jaring. Nah, dikasih nomor 1 sampai 6, ya, 1 sampai 6. Kira-kira berapa sisinya yang akan ketemu, berapa buah sisinya yang akan ketemu sehingga membentuk sudut? How many? Side? Kok panjang mikirnya? Ada yang mau jawab? Agil berapa? Adek? Tuh, berapa? Sisi kalau dia ketemu, menghasilkan sudut. Dia berapa buah sisinya? Dua sisi. Dua? Dua sisi bisa menghasilkan satu sudut gitu, Miss, maksudnya? Ya, kah? Dua sisi menghasilkan satu sudut? Baru ini sama ini? Ini sudut emangnya namanya? Ini, sisi satu, sisi dua. Kan dua nih. Nah, pertemuan tangan ibu itu, apakah itu sudut dalam sebuah kubus? Nanda berapa? Berapa sisi, Nanda, yang kalau ketemu bentuk sudut? Berapa? Tiga, Miss. Tiga, you're right. Kalau dua, baru ini, baru garis sisinya rusuk. Itu namanya tadi, tunggu lupa. Baru keingat rusuk kan? Kalau dua sisi yang ketemu kan baru terbentuk rusuk. Nah, ini sudah semester berapa ini? Tujuh. Masa ibu menanyakan berapa sisi yang harus ditemukan supaya terbentuk sudut. Ya, tiga kan di sini, satu, ini satu, kemudian depan satu kan? Baru ada terbentuk sudut. Nah, sisi yang mana saja dari angka-angka yang diasak itu, ya, dikasih nomor itu, sisi yang nomor berapa yang terbentuk sudut, tapi menghasilkan jumlah terbesar. Ngerti enggak maksudnya? Kebayang persoalannya. Kebayang. Kan satu sampai enam, atau ibu kasih nomor tuh misalnya boleh, enggak berurut juga boleh, misalnya tiga, tujuh, waktu itu enggak berurut. Ada nomor tiga, ada nomor tujuh, ibu sebar gitu di ke enam sisinya, tapi saya memberi nomor. Saya memberi nomor dari semua. Kalau rusuk, apa kita sebutnya? Rusuk aja lah ya, ibu lupa. Silahnya rusuk. Kemudian yang persegi itu side, side sisi gitu ya. Jadi, ibu kasih nomor di semua sisi itu, tapi nomornya boleh berurut satu sampai enam, tapi waktu itu enggak berurut. Ada satu, ada tiga, ada lima, ada dua belas, yang penting ada enam. Enam, six number. So, i got the question to the student, ibu kasih pertanyaan, kira-kira ketiga sisi itu yang bertemu dengan, yang akan membentuk sudut, dan the sum of number, the most biggest, yang paling besar, jumlahnya. Gerti enggak? Gerti ya? Misalkan lo ngerti ya. Gerti lah. Gerti lah. Gerti. Nanti di, ini kan, dicoba oleh siswa. Nah, bagaimana siswa menjawab itu dan melakukan eksersis itu ternyata bervariasi. Yang bervariasi. Nah, itu mana yang levelnya? Levelnya, let's have creativity, ada yang level tujuh, ada yang level enam, gitu ya. Ada yang level, kalau imitation, hanya yang mencontohkan, kalau mencontohkan tadi kan kita cobain dulu, the teacher tried, habis itu diikutin, di follow sama siswanya atau studentnya. Kalau creativity, mereka nemuin cara baru. Nah, itu biasanya anak-anak yang sophisticated in problem solving. Tapi, dengan melakukan ini ya, gerakan ya, canggih, anak yang canggih, itu biasanya melakukan sesuatu itu yang keluar dari kotak, out of the book. Jadi, apa yang kita enggak kebayang, cara menjawabnya, nah, ibu punya beberapa video waktu ibu melakukan uji coba di sekolah itu. Ini udah kemalem, ini udah 9-9. Macem-macem. Nah, akan ibu diputar videonya untuk besok, gitu ya. Tapi, ibu pengen, yang tadi itu belum clear, udah ada contoh-contohnya, pengen mahasiswa itu buatnya dalam satu topik, gitu. Kalau tadi menggambar, ya menggambar sudut. Tapi, ada contohnya yang persegi juga. Kemudian, lompat lagi ke segitiga, gitu ya. Nah, kayak tadi Nanda tuh, bikin soalnya kan ditabung, gitu ya, di silinder. kemudian dia, apa, knowledge, yang mana, understanding, yang mana, analyze, yang mana, kemudian, synthesize, kemudian, evaluating, kemudian, ya, dalam satu topik. Nah, coba buat dalam satu topik, contohnya, ya. Sehingga nampak gradasinya. gradasinya dari P1 until P7. Ya kan, masih ragu-ragu tuh, P4 sama P5, P3 sama P4, apa bedanya? P6 sampai P7, apa bedanya? Nah, ibu akan coba juga. Mungkin, I'm the first for the next meeting. I've got to show to you about the videos and I give the explanation about my experience, gitu ya. ibu kasih eksplanasi dari experience yang sudah ibu lakukan. itu menjadi sebuah, 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 sebuah penelitian yang, ya bagus juga, sudah dimuat di jurnal terakreditasi Sinta 2. Itu kalian bisa aset. Nanti ibu kasih linknya, tulisan ibu, yang ngasih fiskomotor ke student dengan many level away from the student. Wow, the sophisticated ways, kemudian ada routine ways, anak yang rutin gitu, anak yang rutin kalau nggak dicontohin, mereka nggak tahu. Kemudian ada anak yang novice or naif, gitu ya. Naif itu artinya yang kayak misalnya, dia malah ngebak, gitu ya, malah mencobakan, malah ngebayangin, malah imagine, gitu ya. Angka yang paling gede aja. Angka yang paling gede aja. Misalnya di situ ada angka 11, angka 10. I want to show to you ya. Ada 10, ada 11, ada 10. Dijumlahin aja, tapi he or see doesn't know about kenapa. Itu nggak membentuk sudut, gitu. They just choose. They just choose the kind of number if the kind of number itu dijumlahkan, yang akan membentuk angka terbesar. Tapi padahal itu nggak membentuk sudut. Nah, gimana ini ya sama anak-anak itu, dipraktikinnya, psikomotornya. Ketika kita contohkan, baru mereka tengeh, kalau itu yang dibilangnya itu bukan, bukan, bukan sisi yang akan membentuk sudut, gitu. I want to show to you in the next meeting, I think, because it's so larut malam, ya. Oke. I think this is great, great presentation and great apa-nih, menyesanggapan, ya, karena udah mulai focus on. Mungkin di pertama agak-agak masih oleng, gitu, ya, kemana-mana. Yang kedua, kemarin, what is the music about the effective, nah, itu belum ada yang presentasi juga, Mau satu orang, ribut sebenarnya. It's like, how to we make video again about the effective and you make the video, the short video, ya. Terlalu banyak tugas, ya. Eh, tapi belum ada. Tugasnya itu kan cuma yang presentasi, kan, yang presentasi aja yang bikin PPT, kalau yang individu kan belum. I want you to make the short video again for the effective aspect and cognitive aspect, but the effective aspect, I think, for the next meeting, you will show it. Mau gak? Atau keberatan? Gak banyak satu, guys. Atau mau diomongin aja siapa yang ingin 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 Ibu minta satu volunteer, gak usah bikin tugas ya. Gak usah bikin tugas. Jadi siapa yang mau presentasikan, silahkan presentasikan. Tapi harus mau satu orang, atau sampai dua orang. Jangan di situ lagi orangnya. And I want to show about my experience about cognitive, ya. Dan kita akan bahas lebih dalam tentang cognitive. Kalau hari ini menang dulu, sudah jam 9.00. Mungkin itu. That's all. That's all. For us, which may solely for... Okay, udah ya. Untuk hari ini, I think enough for today. Untuk pertanyaan-pertanyaan, masih menggantung dan masih belum clear. Kita akan clear-kan untuk the next meeting sebelum kelompok 5 tampil, ya. Kelompok 5 about what is the topic for the fifth group? Kangelosi or Masjano? Kangelosi. Kangelosi. Kangelosi in cognitive domain. But we must make clear about the effective and cognitive domain in Bloom taxonomy. Kalau kognitifnya, Ibu rasa sudah lumayan clear sedikit. Walaupun harus di coba-coba lagi. Okay, I think that's all. Ibu tutup kali ya. Enggak usah bertanya dulu, karena memang belum clear, gitu ya, selesai kelompoknya. Nanti di pertemuan berikutnya kita ulas lagi tentang kelompok. Ini mungkin tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.